Bursa Transfer Liga 2 2023-2024 yang berganti nama menjadi Liga Nusantara juga memiliki pemain dengan nilai pasar yang lumayan tinggi. Dihimpun dari berbagai sumber, ada 4 pemain yang harganya mencapai 2 miliar lebih. Di video ini akan disajikan top 10 daftar pemain mahal sementara yang akan berlaga di Liga 2 2022-2023. Dari 10 pemain, Malut Uninadek FC dan PSIM Jakarta mendominasi, di mana Malut Uninadek FC belanja 4 pemain dengan nilai transfer mencapai 8 miliar rupiah. Sedangkan PLIM Yogyakarta belanja 3 pemain dengan nilai transfer mencapai hampir 6 miliar rupiah. Lalu 3 pemain lagi hasil belanja perserah pati 2 pemain dan perserah lambungan 1 pemain. Paling mengejutkan adalah pendatang baru di Liga 2 yakni Malut Uninadek yang baru saja terbentuk. Klub asal Maluku Utara ini awalnya bernama Putra Delta Sidoarjo yang dijual oleh pemiliknya. Oleh bos tambang di Maluku Utara kemudian mengambil alih pada awal 2023 lalu dan berubah menjadi Malut Uninadek FC. Jelang Liga 2 2023-2024 yang nanti akan bergulit pada 3 September nanti, persaingan peserta lain untuk mendatangkan pemain mahal juga masih berpeluang. Kita nantikan saja apakah akan ada lagi pemain mahal yang akan meramaikan kasta kedua sepak bola di Indonesia ini. Berikut adalah 10 pemain mahal di Liga 2 2023-2024 dikutip dari Instagram Kacamata Liga 2. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!